Sementara itu, sodara sosialisasi migrasi TV analog ke digital terus dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta, baik oleh penyelenggara multiflexing maupun industri televisi. Warga pun mulai paham untuk segera beralih ke sistem digital, dan TV analog tidak bisa lagi digunakan mulai tanggal 30 April mendatang. Jadwal analog switch off pada tahap pertama akan dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 30 April mendatang. Sosialisasi pada masyarakat terus dilakukan, baik oleh penyelenggara multiflexing maupun lembaga penyiaran televisi lainnya. Warga pun mulai memahami proses migrasi dari televisi analog ke televisi digital, terutama mereka pengguna televisi analog. Salah seorang warga kota Banda Aceh penerima STB gratis dari pemerintah Zahra menyebut bahwa sudah lama dirinya ingin menggunakan STB, bahkan berniat untuk membeli perangkat migrasi digital tersebut. Namun karena dirinya mengetahui masuk dalam keluarga prasjatera penerima STB gratis, dirinya merasa sangat senang hingga akhirnya dapat menyaksikan tayangan yang berkualitas dengan gambar yang bersih dan suara yang jernih. Jadi sayang tahunya nanti dari sistemnya itu dari analog jadi sistem digital. Senang pak, senang. Karena di keadaan kayak sekarang ini kan kita lagi susah, cari duit susah. Karena sehari-hari saya cuma jadi pedagang dual kue, titik-titik gitu. Suami saya bawa becak. Pemerintah akan memulai migrasi TV analog ke TV digital atau analog siege off pada 30 April 2022 mendatang. Untuk tahap pertama, ada 56 daerah layanan yang dimatikan siaran analognya termasuk di Aceh. Sebagian warga pun sudah mulai mencari set-top box atau membeli televisi digital untuk menikmati layanan siaran TV yang bersih dan juga cernih. Saatnya kita beralih ke televisi digital, bersih gambarnya, cernih suaranya, dan canggih teknologinya.